salam sejahtera untuk kita semua salam sejahtera juga ya Mbak Naya jadi Mbak Naya asisten saya Naya gimana? siap membacakan pertanyaannya? karena ini adalah tanya Mbak Meda jadi kamu tugasnya membacakan pertanyaan oke, saya bacakan pertanyaannya Mbak Meda langsung ini ya? iya langsung aja ya supaya kamu mau perkenalan diri dulu juga suami saya sepertinya belum bisa lepas dari kedua orang tuanya padahal kami sudah punya tempat tinggal sendiri tapi suami selalu mengejak menginap di rumah orang tuanya pernah sampai 2 bulan setiap saya menolak menginap di rumah orang tuanya suami selalu marah bagaimana cara membujuk suami Mbak Meda supaya mau tinggal di rumah sendiri? iya jadi kodrat wanita itu kan kalau sudah menikah kan memang harus mengikuti dimanapun suaminya berada ya ini adalah kodrat kita kemudian tapi disini suami juga harus memperhatikan kondisi istrinya kan ada tuh kadang si istri gak akur dengan si mertua gitu kan juga ada jadi tugas suami ini juga harus peduli juga sama kondisi istrinya jangan hanya karena dirinya udah nyaman saja di rumahnya jadi dia seenaknya sendiri gak memperhatikan kondisi pasangannya karena wanita itu bersaingnya sama wanita ya betul jadi karena sudah ada banyak kasus ya yang kita tangani ya wanita itu bersaing dengan wanita jadi si istri juga bersaing dengan mertua wanitanya mertua wanita ibu mertua lebih tepatnya ya untuk mendapatkan hati istri eh hati ini mohon maaf anak laki-lakinya anak laki-lakinya gitu jadi posisinya disini si suami harus netral dong mbak Meda ya iya betul jadi harus mengetahui kondisi si istrinya nyaman gak gitu atau dia lagi ada masalah gak sama si ibu mertuanya gitu harus netral harus memahami kondisi ibunya harus memahami kondisi istrinya gitu jangan mentang-mentang dia nyaman terus seenaknya aja dia pilih dari rumah mertuanya oke oke dan bagaimana terus solusinya mbak Meda supaya dia mau dibujuk karena kan ini posisinya suaminya gak netral nih disini suaminya lebih condong ke ibunya kasihannya kalau seperti ini ya tadi belum saya berikan solusinya ya ya untuk solusinya kalau udah seperti ini memang harus ada langkah ekstra ya Naya ya langkah ekstranya yaitu melalui cincin sakinah pelulu hati oke untuk ditirpan jelasannya sama Naya ya oke jadi cincin sakinah pelulu hati ini adalah sarana spiritual berupa cincin emas asli dengan energi khusus yang bisa membantu melunakan hati suami ibu supaya nanti bisa lebih perhatian dan lebih mendengarkan apa yang ibu harapkan gitu ibu jadi untuk mendapatkan cincin sakinah pelulu hati bisa menghubungi nomor konsultasi yang ada di layar berikut ini oke itu ya ibu ya kita tunggu konsultasi ibu terima kasih Mbak Maida iya sama-sama Naya selamat menikmati